Halo mas bro, vlog kali ini tentang Suspend to RAM when lid closed Jadi ketika pertama kali saya menggunakan VBSD Saya menggunakan XFCE Kemudian ketika lid laptop ini ditutup Dia berhasil untuk melakukan Slip atau standby Tapi ketika Sekarang saya sudah menggunakan BSPWM Ketika lid laptopnya ditutup Gak berhasil melakukan standby Jadi ketika saya cek Dengan perintah cctl At suite.acpi Kalau di enter Nanti di bawah ini ada Lid switch state nya non ya Nah seperti itu Sekarang saya akan coba contohkan Ditutup Satu, dua, tiga Nah dia tidak terjadi slip ya Harusnya dia slip nih Ini kator slipnya nyala Tapi ternyata enggak Saya buka lagi Dan layarnya langsung nyala nih Nah kalau kita lihat di handbook Bagian power and resource Resource management Kemudian pergi ke Bagian sub Suspend and rhythm Yang mengontrol powernya adalah SCPI Kemudian dia mempunyai Ada tiga ya Suspend to RAM Suspend to disk Sama soft Off ya Kalau suspend to RAM dia ada tiga nilai S1 sampai S3 Kemudian tuh Suspend to disk nya ada S4 Atau hibernate ya mungkin Kemudian power off nya Atau soft off nya ada S5 Nah jadi kesimpulannya Saya harus menge-set Lead switch state nya ini Menjadi S3 Bukan non ya Caranya gampang banget Tinggal Do s Cctl Baru nama Alamatnya Hw.acpi ACPI Lead switch state Sama dengan S3 Seperti itu Libet melibet S3 Nah kalau sudah di enter Nah sekarang bisa Lead lagi status nya Sekarang udah berubah Jadi S3 Nah sekarang kalau lead nya Ditutup Satu Dua Tiga Oke sekarang sudah Sleep ya Ini udah sleep nih Udah bisa dicabut Udah bisa ditinggal Fan nya juga udah mati Sekarang kalau saya buka Layarnya gak langsung nyala Dan state nya masih Dalam current sleep Satu Dua Tiga Nyala Mantap FreeBSD Sekian vlog kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman